Intro Diketahui fungsi linier F3 dikurangi F2 sama dengan 7 F2017 sama dengan 1000 Ditanyakan F2018, F2016, F2019 dan F2015 Oke, kita tahu bahwasannya ini adalah fungsi linier Maka bentuk umum dari fungsi linier yaitu FB sama dengan AX ditambah B Maka jika F3 sama dengan 3A plus B Jika F2 berarti 2A plus B Kemudian F2017 Maka 2017 A ditambah B Diketahui di soal F3 dikurangi F2 sama dengan 7 F3 tadi 3A ditambah B Diketahui F2 nya 2A ditambah B Ini sama dengan 7 Kita keluarkan dari kurungnya 3A plus B min 2A min B Sama dengan 7 Kemudian 3A dikurangi 2A sama dengan A B dikurangi B habis Sehingga A sama dengan 7 Kemudian kita substitusikan nilai A pada rumus F2017 2017 Jadi diketahui F2017 tadi kan sama dengan 1000 F2017 itu kan 2017 2017 Yang ini 2017 A plus B ini berarti sama dengan 1000 A nya tadi kita dapatkan nilai A sama dengan 7 Sehingga Sehingga 2017 Hanya kita ganti dengan 7 Plus B sama dengan 1000 Kemudian 2017 dikali 7 Sama dengan 14.119 Plus B sama dengan 1000 B sama dengan 1000 Diketahui 14.119 Plus B sama dengan negatif 13.119 Plus Sehingga rumus fungsi kita menjadi Fx Jadi A X plus B tadi A nya 7 Jadi 7 X plus B B nya negatif 13.119 Kemudian yang kita tanyakan yang A Mulai dari F2018 Plus Sama dengan 7 Dikali 2018 Dikali dengan 13.119 Sama dengan 1007 Kemudian untuk yang A Kita lanjutkan 7 Dikali 2018 Itu sama dengan 14.126 Dikali dengan 13.119 Sama dengan 1007 Kemudian untuk yang B Kemudian untuk yang B Itu F2016 Sama dengan 7 Dikali 2016 Dikali dengan 13.119 Plus 7 dikali 2016 Sama dengan 14.119 Dikali dengan 13.119 Sama dengan 14.119 Dikali dengan 13.119 Dikali dengan 13.119 Sama dengan 10.119 Sama dengan 10.119 Kemudian untuk I yang D D D F2015 Dikali dengan Sama dengan 7 Dikali 2015 Dikali 2015 Dikali dengan 13.119 Dikali dengan 2015 Sama dengan 14.105 Dikali dengan 14.119 15.119 Sama dengan 9.119 Jadi dari yang kita hitung tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya L nilai dari F2018 sama dengan 1007, F2016 sama dengan 993, F2019 sama dengan 10014, kemudian F2015 sama dengan 986.